Intro Wali kota-kota administrasi Jakarta Timur menghadiri sekaligus membuka acara perana festival Waduk Setu di Keluran Setu Kecamatan Cipayung Ada pun tema festival Waduk Setu yaitu jadikan waduk tempat wisata dan kuliner demi mewujudkan maju kotanya bahagia warganya Maksud dan tujuan dari acara ini selain memperingati hari ulang tahun ke 74 Republik Indonesia Juga memperkenalkan tradisi dan budaya Betawi yang hampir punah yakni tradisi Besanan Betawi Besanan Betawi merupakan tradisional pernikahan adat Betawi yang mendapat pengaruh dari budaya Eropa, India, Tionghoa, Arab dan Melayu Selain itu ada pula pertunjukan seni gamblong-gombong, tanggidor, bodoran serta lomba mendayu Acara festival Waduk Setu sendiri dibuka langsung oleh Wali kota-kota administrasi Jakarta Timur M. Anwar Dimana sebelumnya ia memberikan santunan kepada 5 orang anak yatim dan penyerahan surat keterangan domisi di sementara kepada 3 orang warga Dan dilanjutkan dengan penyebaran benih ikan seperti ikan mas dan ikan mujahir ke Waduk Setu Saya bersyukur sekali, 34 tahun melangkapkan Indonesia Merdeka, keluarga saya, keluarga saya, Setu, 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 Setu Potensi kearifan lokal yang kita harus mengangkat akan jadi, karena banyak potensi wisata di lokasi Harapannya, saya pertama beliau sampaikan satu bulan lalu, harap saya, dua bulan lah Pak, saya akan mengadakan festival saya di sini Sebenarnya kita sebagai pemerintah, masyarakat, 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 masyarakat Sangat berlihat dan sangat manusia sekali warganya Terutama harapan saya, kita akan evaluasi, kita tingkatkan menjadi wisata puliner, wisata bermain di tempat ini Supaya memberikan nilai ekonomi buat masyarakat, nilai tambah untuk masyarakat Karena kita punya PKT juga banyak Pembinaan kelurusan terpadu harus jalan di tempat ini Tentunya dengan Setu ini, Setu Pusampawang, nilai tambah lah buat masyarakat Tentunya adalah Waduk Setu ini adalah festival yang diinisiasi oleh warga sendiri Kita mensupport dengan baik Dan posisinya adalah mungkin terlebih kurang lebih sama dengan Setu Bapakan Cuma memang ini lebih terlihat lebih natural Kemenangan di Setu Jakarta Timur ini adalah aksesibilitasnya dibandingkan dengan Setu Bapakan Aksesibilitasnya langsung menuju akses menuju tol Saya pikir ini satu peluang dan potensi yang bagus Sebenarnya di Kecamatan Cipayung Untuk memajukan warganya, mesejahterakan warganya Karena kita bisa ngecahit bukan hanya wisata potensi dari Setu-nya Tapi juga dengan perekonomiannya, dengan gubernernya Kemudian seni tradisinya juga banyak sekali Ini akan dijadikan, acara Setu ini akan dijadikan acara tahunan Setiap tahun akan ada Dan kita akan membuat support untuk mempertahankan bahwa Waduk Setu ini menjadi sebuah festival yang setiap tahun harus diadakan oleh pemerintah dan masyarakat Dari Kelurahan Setu, Tim Timur Jakarta Goaidi melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!